selamat menikmati khususnya di materi mengenai implementasi ada beberapa desain untuk aplikasi atau pemrograman yang sangat memperhatikan mengenai notifikasi atau notifier yaitu penyampaian informasi dari sistem aplikasi yang dirancang yang akan diimplementasikan kepada pengguna dalam status sistem kita akan lebih mendalami bahwa yang namanya notifier atau pemberitahuan atau informasi atau status kita bicara di sini status sistem yang akan disampaikan kepada pengguna itu bukan hanya notifikasi tapi juga ada beberapa informasi lainnya video ini akan membahas mengenai apa saja sih status sistem oke kita mulai jadi sebuah sistem baik aplikasi situs web atau perangkat crash tertentu desainnya harus selalu memberikan informasi kepada pengguna dengan memberikan umpan balik yang sesuai istilah kerennya itu adalah feedback itu adalah bagian dari interaksi pengguna harus tahu apa yang terjadi dalam sebuah sistem apa yang harus dilakukan apa yang harus di betulkan atau diperbaharui nah ini tidak bisa lepas dari aturan yang sudah berkali-kali kita bahas yaitu 10 horistic usability dari Nielsen ini sangat mendukung untuk meningkatkan tingkat usability dari sebuah sistem aplikasi jadi informasi tentang status sistem misalkan pesan kesalahan atau error message dan pemberitahuan aktivitas sistem memungkinkan pengguna untuk sepenuhnya memahami konteks sistem saat ini apakah nanti informasinya disampaikan itu memerlukan feedback itu cerita yang berbeda tapi status sistem ini harus secara konstan disampaikan kepada pengguna nah bagaimana cara untuk mengkomunikasikan status sistem pertama adalah tentu saja berkaitan dengan jenis informasi yang kedua adalah urgensi dari informasi penting atau tidaknya ada kondisi yang misalkan harus membuat sebuah sistem aplikasi melakukan sebuah kegiatan tertentu ya ini wajib untuk disampaikan oleh sistem aplikasi dan wajib menjadi perhatian oleh seorang desainer dalam perancangannya dan yang ketiga adalah apakah pengguna perlu mengambil tindakan sebagai akibat dari informasi tersebut jadi ada dua beberapa kemungkinan mungkin hanya pemberitahuan mungkin juga sampai harus mengambil tindakan tertentu nah status sistem ini terbagi tiga secara umum yang pertama adalah pemberitahuan tadi kita sudah bahas kilas atau notifikasi lalu ada yang namanya validasi dan yang terakhir yang ketiga itu adalah indikator istilah ini kadang-kadang juga dipakai bergantian kadang-kadang juga membuat pada saat desain mana nih status sistem yang tepat sebagai validasi sebagai notifikasi atau sebagai indikator karena penggunaannya itu mengacu kepada keadaan yang berbeda tapi tujuannya itu sama ya memberi umpan balik atau feedback kepada pengguna dengan memilih opsi yang tentu saja terbaik untuk setiap kebutuhan baik kita mulai dari indikator indikator adalah cara untuk membuat elemen atau halaman konten atau bagian dari user interface pengguna menonjol ya misalkan pemberian warna yang berbeda memberikan warna yang memberikan apa membuat perhatian user mudah untuk melihatnya atau membacanya memberitahu pengguna bahwa ada sesuatu yang istimewa tentangnya dan memerlukan perhatian indikator berkaitan dengan perhatian pengguna contohnya adalah tanda penjualan atau indikator penggunaan kinerja kita akan melihat contoh disini misalkan ini adalah laman dari sebuah website untuk perdagangan saham jadi saya juga tidak terlalu paham dagang saham seperti apa tapi yang jelas dalam perdagangan saham itu ada naik turunnya harga saham sebuah perusahaan nah ini diinformasikan secara berkala kepada pengguna apakah sahamnya ada kenaikan atau soal sahamnya ada penurunan anda perhatikan disini contohnya kenapa disini pakai tanda panah ke bawah dan kenapa menggunakan misalkan warna merah ini memerlukan perhatian dari pengguna bahwa saham turun ada warning bahwa saham turun kenapa warnanya merah tetapi indikator disini tidak bisa diubah harga saham kan tergantung dari pasar modal bukan tidak bisa diubah oleh pengguna contoh-contoh yang lain misalkan adalah tampilan dari cuaca suhu kondisi cuaca hari ini di tempat-tempat tertentu kadang-kadang suhunya naik kadang-kadang suhunya turun suhu sebelum dan sesudahnya yang diramalkan itu akan ditampilkan sebagai indikator karakter indikator bersifat konstektual tergantung konteksnya tadi contohnya adalah penurunan harga saham misalkan warnanya merah mencolok memberikan sesuatu yang merah berarti apa biasanya berarti dengan stop atau sesuatu yang dalam tanda kutip mungkin berbahaya lalu indikator bersyarat tidak selalu ada tetapi muncul atau berubah tergantung dari kondisi tertentu tadi yang mengubahnya memicunya adalah turun naiknya harga saham kalau misalkan di website ramalan cuaca suhu atau kondisi cuaca atau mungkin nanti ada perdagangan uang fluktuasi dari kurs misalkan indikator bersifat pasif tidak bisa dilakukan apapun fungsinya dalam menyampaikan informasi supaya pengguna segera tahu kondisi konteks saat ini yang kedua ini adalah validasi atau validation validasi adalah pesan kesalahan yang terkait dengan input pengguna pesan tersebut mengkomunikasikan apakah data yang baru saja dimasukkan tidak lengkap atau salah ini paling umum saya yakin Anda sudah pernah mencoba atau menggunakannya pada saat misalkan daftar email pada saat registrasi e-banking misalkan menggunakan mobile banking atau mungkin masuk ke dalam hp sendiri masukkan password misalkan pin atau mungkin scan sidik jari disini ada yang namanya validasi 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 itu membenarkan memberi tahukan kepada pengguna jika misalkan terjadi kesalahan contoh paling sederhana pada saat Anda akan mengisi password misalkan disitu disaratkan passwordnya antara ya contoh saja antara 12 sampai dengan 14 karakter perpaduan antara huruf dan angka ternyata Anda membuat passwordnya terlalu panjang misalkan lebih dari 14 20 karakter misalkan nah akan divalidasi oleh sistem bahwa hal tersebut tidak memenuhi syarat dan harus segera diubah jadi kalau misalkan disini ada create new account ini account tidak akan tidak akan diregistrasi selama syarat-syarat untuk inputnya itu masih salah dan tidak dibenarkan oleh user contoh sederhana misalkan email harus diisi ternyata dikosongkan tidak diisi padahal disitu ada keterangan misalkan disini pakai X warna merah atau bintang tanda warna merah bahwa email itu wajib diisi jika tidak diisi maka registrasi tidak bisa dilanjutkan nah karakteristik validasi tentu saja pengguna itu perlu mengambil tindakan tertentu untuk menghapus pesan validasi itu dengan memberikan misalkan data yang benar atau sesuai dengan syarat informasi dalam pesan validasi memang bersifat konseksual ya sama seperti tadi indikator tetapi juga berlaku untuk input tertentu yang bermasalah harus diisi dengan angka malah diisi dengan huruf misalkan itu pasti akan keluar validasi harus di perbaiki yang yang ketiga ini adalah notifikasi kita lihat nanti notifikasi ternyata apa agak sedikit kompleks dibandingkan dengan yang dua barusan notifikasi adalah pesan informasi yang mengingatkan pengguna tentang kejadian umum dalam suatu sistem paling umum saya yakin yang menggunakan Windows 10 jika Anda sudah selesai download Anda sudah ada email masuk atau mungkin Anda sudah capture gambar layar ini akan keluar notifikasi notifikasi bisa segera dihapus bisa tidak dipedulikan tergantung dari kebutuhan tetapi notifikasi ini pasti muncul berkaitan dengan interaksi antara sistem aplikasi dengan pengguna oke karakteristik notifikasi yang pertama adalah notifikasi tidak dipicu oleh tindakan langsung pengguna contoh paling sederhana pada saat email masuk emailnya bukan dari Anda tetapi dari orang lain yang masuk ke dalam email Anda sementara Anda sedang menggunakan sedang ketik notifikasi akan memberitahukan bahwa ada email yang baru saja masuk notifikasi ini bertujuan untuk mengumumkan suatu peristiwa yang memiliki arti penting bagi pengguna jenis notifikasi notifikasi yang memperingatkan tentang suatu peristiwa yang memerlukan tindakan pengguna betul tadi ada beberapa yang bisa Anda tidak pedulikan contohnya ada email masuk tetapi juga ada notifikasi yang memerlukan tindakan pengguna ini kadang-kadang tertukar dengan validasi kalau validasi itu dipicu oleh pengguna tetapi kalau notifikasi harus ada feedback belum tentu dipicu oleh pengguna dan tentu saja ini memerlukan desain yang berbeda tadi yang bisa tidak dipedulikan itu disebut juga sebagai notifikasi pasif hanya yang kasih tahu bahwa Anda sudah berhasil kopas layar misalkan atau screen melaporkan kejadian sistem yang tidak memerlukan tindakan pengguna apapun baik nah untuk merancang sebuah notifikasi Anda juga harus memperhatikan komponen-komponen apa yang membentuk notifikasi yang baik yang pertama adalah tentu saja informasi yang akan disampaikan singkat padat jelas tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak menggunakan istilah yang tidak dipahami oleh pengguna biasanya istilah-istilah teknis itu sangat tidak dianjurkan digunakan dalam notifikasi lalu sumber atau konteks dari mana notifikasi berasal apakah dari email apakah dari aplikasi untuk download misalkan lalu ada tindakan ini opsional bisa ya bisa tidak langkah perbaikan yang dapat atau harus dilakukan pengguna mode atau tempat notifikasi akan muncul tadi contohnya di Windows 10 itu biasanya notifikasi muncul di sebelah kanan bawah ya indikator atau perhitungan pemberitahuan yaitu syarat visual untuk membuat pengguna menyadari fakta bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan contoh paling sederhana alarm alarm disetting misalkan sampai dengan 3-5 menit lebih dari sana berhenti tetapi ada notifikasinya apa yang dilakukan terhadap alarm tersebut apakah di stop ya atau nanti dalam beberapa waktu yang akan datang itu akan kembali bunyi kategori pemberitahuan dan metadata nya berapa waktu ya time alasan dan seterusnya ini gambarnya ya notifikasi ikon penting dalam sebuah notifikasi ya apakah itu anda pakai tanda seru yang menyatakan bahwa ini sangat penting organ atau hanya pemberitahuan saja ada judul ada waktu ada detail nya ada aksi yang dilakukan mungkin aksinya cuma klik tombol ok saja tapi tetap itu adalah sebuah aksi biasanya juga kalau notifikasinya ada action ada aksi tapi anda tidak akan mempedulikan bisa tinggal klik tanda X tinggal ditutup anda membuka website berbahasa selain bahasa inggris keluar notifikasi misalkan dari chrome atau microsoft edge ya browsernya apakah website tersebut akan diterjemahkan mungkin jawabannya ya mungkin jawabannya tidak atau not now jangan sekarang atau bisa anda langsung tutup saja tapi tetap itu adalah sebuah notifikasi dengan beberapa pilihan jadi dari sini saya harap anda bisa membedakan antara notifikasi dengan validasi validasi itu lebih kaku kalau salah ya salah tapi notifikasi ada beberapa pilihan untuk action untuk tidak dipedulikan atau untuk ditutup saja baik jadi saya harap anda dalam video status sistem ini sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan indikator apa yang dimaksud dengan validasi dan terakhir bagaimana menggunakan merancang yang namanya notifikasi atau notifier ini akan sangat bermanfaat dalam desain implementasi dan interaksi sistem aplikasi dengan pengguna oke jadi kalau secara singkat indikator memberikan informasi tambahan tentang konten dinamis atau elemen user interface indikator memiliki syarat yaitu dapat muncul atau berubah dalam kondisi tertentu ya tadi contohnya mengenai website untuk bisnis saham mungkin lalu validasi terkait dengan tindakan atau masukan dari pengguna ada input meminta input ada input input diperiksa kalau betul lanjut ke langkah selanjutnya kalau salah minta diperbaiki dan tidak akan lanjut sebelum diperbaiki dan yang terakhir adalah notifikasi difokuskan pada peristiwa yang terkait sistem baik dari sisi pengguna maupun dari luar pengguna contohnya tadi email dari internet atau pada saat download oke silahkan anda bisa pelajari lebih jauh status sistem dari referensi yang saya tulis materi bisa seperti biasa bisa anda lihat di blog oke cukup untuk video ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih